Oke baiklah adik-adik kita lanjutkan soal nomor 16. Nah disini waktu paroh random 7,2 hari berarti diketahui disitu adalah waktu paroh berarti T pangkat setengah yaitu 7,2 hari. Jika unsur random yang belum meluruh berarti yang belum meluruh itu berarti sisanya kan berarti adalah NT nya 1 per 32 dari semula berarti 1 per 32 N0 berapa hari unsur random tersebut meluruh seluruhnya berarti yang ditanya itu adalah T waktu peluruhan. Oke nah jadi waktu peluruhan jadi peluruhan itu kan kita pakai rumus NT sama dengan N0 dalam kurung 1 per 2 T per T pangkat setengah kan jadi NT nya itu 1 per 32 sama dengan N0 itu tetap ini kan 1 per 32 N0 ini N0 kemudian 1 per 2 T yang ditanya per T pangkat setengah itu 7,2. Nah ini N0 sama N0 itu kan bisa kita corek tuh jadi ini kita ubah menjadi pangkat berarti 1 per 2 pangkat 4 ya 2 berarti 2 2 atau pangkat 5 misalnya ya pangkat 5 ya 2 4 4 kali 2 16 16 kali 2 oh ya 2 pangkat 4 ya 1 per 2 T pangkat 7,2. Nah jadi nanti 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 n 5 dikali 7,2 ya. Nah, 5 dikali 7,2 itu berapa? 7,2 kali 5. 10, 1, 36 berarti 36 hari. Oke, ini jawabannya adalah 36 hari.